Intro Serangga kecil dengan sengatan paling mematikan di dunia Walaupun memiliki ukuran kecil, kita hendaknya selalu berhati-hati dengan beberapa serangga berikut ini Pasanya sengatannya sangat mematikan dan membahayakan bagi manusia Sekali sengat, Anda akan merasakan sakit yang luar biasa hebatnya Dalam dunia ilmiah, terdapat beberapa skala dalam mengukur sakitnya sengatan serangga Seperti skala Star yang diciptakan oleh ahli entomologi bernama Christopher Steri Dan skala Smith yang diciptakan oleh ahli entomologi bernama Jacin Osemit Kedua skala tersebut mengukur rasa sakit yang didirita manusia jika terkena sengatan serangga Mulai dari level 1 sampai level 4 plus yang memiliki rasa sakit teramat sakit Penasaran serangga kecil apa saja yang memiliki sengatan paling mengerikan di dunia tersebut? Berikut informasinya Western Yellow Jacket atau Vespula Pensilvanica Western Yellow Jacket merupakan tawan dengan sengatan mematikan yang merhabita di Amerika Utara Tawan yang bernama latin Vespula Pensilvanica ini menduduki level 2 dalam pengukuran skala Star Jika diandaikan, korban yang terkena sengatanya akan merasakan seperti lidah yang terkena putung rokok atau bara api Tawan ini biasanya mulai agresif ketika merasa sarangnya dalam keadaan teranjang Black Polybia atau Polybiasimi 5 Level sengatan dari Black Polybia mencapai angka 2,5 Sengatan dari Tawan yang mempunyai nama latin Polybiasimi 5 dapat menyebabkan korbannya merasakan wajah terbakar karena ledakan lampu gas Habitat dari Tawan mematikan ini sementara hanya dapat ditemui di kawasan Amerika Tengah Dan datipun jarang ada kasus penyerangan oleh Tawan Florida Harvester N atau Poconomyr McBadius Florida Harvester N merupakan semut mematikan yang hidup di kawasan Amerika Utara Semut yang bernama latin Poconomyr McBadius ini mempunyai level sengatan dengan nilai 3 Jika tersengat, rasa sakitnya sama dengan seperti ditusup dengan bor listrik Walaupun jarang terjadi kasus yang menyebabkan semut ini menyerang manusia Namun Anda harus tetap puas pada jika melihat semut paling beracun di dunia ini Racunnya bisa membuat benjolan yang menyebar lewat pembulu limpa Velvet N atau Desimutilaculugi Semut bludru merah atau Velvet N ini mempunyai sengatan yang sangat menyakitkan Saking mematikannya, semut yang bernama latin Desimutilaculugi ini dijuluki sebagai si kecil pembunuh sapi Sengatannya menempati level 3 dalam skala star Semut mematikan ini paling ditakuti di kawasan Amerika Utara Namun walaupun sangat menyakitkan, sengatannya tidak mengandung racun yang mematikan bagi manusia Hanya saja, korban yang terkena sengatannya akan merasakan sakit setidaknya dalam jangka waktu 30 menit Warrior Webs atau Sinoeca Septentrionalis Tawan prajurit yang mempunyai nama latin Sinoeca Septentrionalis ini merupakan salah satu jenis tawan dengan sengatan paling menyakitkan di dunia Saking menyakitkannya, jika terkena sengatan dari hewan kecil ini bak mengalami siksa neraka Di antara kelompok serangga, sengatan tawan ini mencapai level 4 dalam skala star Dengan level 4 tersebut, sudah dapat dipastikan jika tawan yang hanya terdapat di kawasan Amerika Tengah dan Selatan ini sangat membutuhkan penanganan medis khusus Tarantula Hawk atau Pepsis Formosa Tawan lainnya yang mempunyai sengatan mematikan dengan level 4 dalam skala star adalah Tarantula Hawk Jika dilihat dari namanya, anda pasti berpikir jika hewan ini adalah Tarantula Namun ternyata Tarantula Hawk bukanlah Tarantula, melainkan jenis tawan yang kerap berburu Tarantula sebagai menu makanan bagi larvanya Tawan beracun yang mempunyai nama latin, Pepsis Formosa ini mempunyai sengatan yang sangat mematikan Dengan satu sengatannya, dapat langsung membunuh Tarantula yang jauh lebih besar dari ukurannya Bullet End atau Paraponera Clavata Jika dalam skala star, water webs dan Tarantula Hawk menempati sengatan dengan level 4 Bullet End atau Sengat Lur ini mempunyai sengatan dengan level 4+, skala tertinggi dalam pengukuran star Racun semut bernama latin Paraponera Clavata ini mengandung protein Peponera Tosin yang langsung berpengaruh pada sistem saraf utama tubuh Gigitannya bisa jadi sama dengan berjalan di atas arang yang masih menyala dengan kaki tertusuk paku selama 5 cm Dan pucat rasanya seperti ditembus peluru Bisa dibayangkan bukan bagaimana menyakitkannya? Dan parahnya lagi, sengatan semut ini bisa bertahan sampai 24 jam lamanya Dan korbannya pastilah sangat menderita menahan rasa sakit Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami